Halo teman-teman semua, sekarang saya mau nyetak stiker di Digital Printing. Digital Printing seperti ini. Halo mbak, bisa bikin stiker cutting nggak? Masuk-masuk aja, saya udah siapkan. Udah. Oke. Mas, gitu ya. Mas, gitu ya. Mas, gitu ya. Mas, gitu ya. Sudisinya seperti press, ya mas? Nekuknya press gambar. Apa, ada list titik? Oke, makasih. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Ya, jadi saya punya PS4. Saya pengen, saya pasangin skin buat PS ini. Nah, kemarin saya beli di salah satu marketplace. Nah, ternyata setelah barangnya datang, ya. Secara warna dan kualitas cetaknya itu kurang bagus. Ya, jelek. Jadi, saya ukur-ukur kembali, kemudian saya redesign, bikin desain ulang. Nah, kemudian saya cetak sendiri, ya di percetakan. Seperti yang tadi di video pertama teman-teman lihat. Nah, ini hasilnya. Ini ya, saya cetaknya harganya Rp40.000. Nah, hasilnya. Tuh. Saya desain ulang. Nah, saya pilih desainnya pakai Club Flazio, ya. Tim Idola. Nah, di sini kenapa bisa beda, ya. Ini, kalau yang saya beli di Toppet. Ya, saya beli di Toppet ini. Stikernya, mereknya Ritrama. Ya, biasanya kalau merek Ritrama, itu kan besar. Ukurannya stikernya itu besar. Minimal paling nggak 1,2 meter lah. 1,2 meter, jadi gede. Dan nyetaknya itu pakai mesin outdoor. Yang biasa buat, buat itu, buat sepanduk, ya. Jadi, resolusinya kurang bagus. Resolusinya sekitar 720 dpi. Nah, sementara kalau yang saya cetak sendiri nih. Jelas kualitasnya lebih bagus. Stikernya mereknya Camel. Karena Camel itu maksimal ukurannya A3. Nah, nyetaknya itu beda dengan mesin laser A3. Jadi, kalau mesin laser A3 itu sekitar 1440 dpi. Jadi, resolusinya lebih bagus. Nah, bisa dilihat ya. Perbedaannya itu kalau yang di... Saya beli di marketplace, ini warnanya agak pudar-pudar. Resolusinya jelek. Dan kalau yang ini, yang saya nyetak sendiri nih. Wow, keren kan nggak ada pecah-pecahnya gambarnya. Terus, kalau perbandingan harga. Kalau yang saya cetak ini, ya. Saya cetak ini kan harganya Rp40.000. Rp40.000. Satu lembar ini Rp10.000. Beserta cutting-nya, ya. Nyetaknya cutting-nya. Karena kalau cutting sudah diiris, sudah dipotong dari mesinnya. Jadi, sekaligus nyetak, sekaligus motong. Kita nggak perlu lagi gunting-gunting lagi pakai cutter gitu kan. Nah, ini sudah terpotong bagus. Jadi, tinggal pasang. Itu bedanya ya kalau cutting. Nah, kalau cutting itu nambah Rp10.000 lagi. Saya nyetak cuma 2 biji, ya. Harganya nggak boleh ditawar. Tapi kalau kalian cetak lebih banyak, tentunya bisa lebih murah, ya. Nah, kalau ngomongin masalah HPP. Tentunya ini HPP-nya lebih tinggi. Dan kita belinya itu Rp40.000 2 biji. Nah, kalau yang ini. Pakai stiker merk Ritrama. Yang pakai mesin outdoor nyetaknya. Otomatis HPP-nya jauh lebih murah. Nggak akan sampai Rp40.000. Paling-paling cuma Rp20.000-an. Ya. Nah, karena ini jelek nggak bagus. Makanya saya singkirkan saya nyetak sendiri. Nah, oke ya. Oh ya, yang ini. Teman-teman bisa lihat. Nih, ya. Di sini. Saya beli di marketplace kemarin tuh. Harganya lihat sendiri. HPP-nya segitu. Dijual segini. Dan laku, ya. Nah, skin seperti ini nggak hanya cuma buat PS. Buat handphone bisa. Buat motor bisa. Buat mobil bisa. Terus, buat laptop bisa. Kalau yang buat motor, buat mobil. Kan biasanya stikernya itu harusnya gede. Ya, gede. Makanya biasanya pakai Ritrama. Ya. Jadi, udarnya itu nggak. Nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau buat motor atau mobil. Biasanya itu di chat clear lagi. Karena kalau di motor dan mobil kan kena panas. Kena panas, kena hujan. Nah, harus dilindungi lagi warnanya. Pakai chat clear ya. Supaya warnanya lebih awet. Kalau ini cuma buat PS. Buat di rumahan. Ya. Itu nggak kena panas kan. Jadi, nggak perlu di chat clear. Itu pun sudah bisa tahan lama. Bisa awet. Oke ya. Kita coba pasang. Ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton